Kecelakaan tunggal kembali terjadi di Kabupaten Bengkulu Tengah, tepatnya di Desa Talang 4 Kecamatan Karang Tinggi Bengkulu Tengah, Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023. Sebuah mobil minibus jenis Ayla warna putih dengan nomor polisi BD1224YC masuk jurang sedalam 30 meter. Kejadian tersebut bermula saat pengendara Asep Adina Sution, warga desa kancing Kecamatan Karang Tinggi Bengkulu Tengah, mengendarai mobil dari arah kota Bengkulu menuju ke Pahyang. Saat melintas di Desa Talang 4, pada pukul 2.30 waktu Indonesia Barat dini hari, diduga Asep mengantuk, sehingga setelah tikungan, mobil tersebut tetap lurus dan masuk ke jurang sedalam 30 meter. Kepala Desa Talang 4 Samsir mengungkapkan, mobil sempat terbalik beberapa kali sebelum akhirnya berhenti di dasar jurang. Kemudian, sang sopir pun berhasil keluar dari mobil lalu warga yang terbangun lantaran suara dentuman cukup keras ikut membantu evakuasi sopir. Kejadiannya tadi malam, sekitar jam 2 ya, dini hari. Kendaraan ini lepas kendali dan langsung masuk ke jurang bagian sini dari atas sana. Kejadian ini, satu pengendara atas nama Asep ya, warga Desa Kancing, samatan Talang, samatan kanan tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, tidak mengalami luka yang cukup berat. Terima kasih. Terima kasih.